Ada banyak orang yang keluar masuk ibu kota ke Kaisaran. Ribuan orang berkumpul di dekat susunan teleportasi, termasuk para penjaga lapis baja emas. Wajah Hong Yue dan Little Jasmine dipenuhi keheranan saat mereka melihat kerumunan beberapa ribu orang yang beribadah. Kemana pun mereka pergi, semua orang akan berlutut dan menyembah mereka. Ini adalah pemandangan yang menyerupai pemandangan seorang Kaisar. Tapi kalau dipikir-pikir dengan hati-hati, pria ini adalah seseorang yang bahkan telah membunuh Kaisar ke Kaisaran Hamparan Surga. Tidak aneh jika dia diperlakukan seperti seorang Kaisar. Kalian semua, bangun. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh sambil melihat kerumunan orang yang berlutut di tanah. Terima kasih, pertempuran dewa. Entah itu karena takut akan ketenaran Si Feng atau dari lubuk hati mereka yang paling dalam, semua orang berteriak pada Si Feng secara serempak. Dela perang, kemana kamu akan pergi? Rajurit lapis baja emas yang menjaga susunan teleportasi berdiri dan dengan hormat bertanya pada Si Feng. Penjaga lapis baja emas ini mengikuti Long Chen dari Kekaisaran Yunlai. Kembali ke Kekaisaran Yunlai, nama mengerikan Si Feng bagaikan guntur di telinga. Sekarang, nama dewa pertempuran Si Feng semakin tertanam dalam jiwa mereka. Dia telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dipikirkan oleh orang-orang Kekaisaran Yunlai, dan dia melakukannya sendiri. Mendengar pertanyaan penjaga lapis baja emas, Si Feng menoleh untuk melihat Hong Yue. Hong Yue mengatakan bahwa mereka harus melewati 17 kota, tetapi Si Feng tidak tahu kota mana yang harus mereka lewati. Pergi ke kota Cemerlang Utara, kata Hong Yue. Iya, jenderal lapis baja emas menangkupkan tinjunya dan dengan hormat berteriak pada Hong Yue. Meski dia tidak tahu siapa wanita cantik ini, dia pasti seseorang yang penting untuk bisa bersama dewa perang. Mungkin kedua wanita cantik ini adalah wanita dewa perang. Kalian semua turun dulu, Battle God akan mengaktifkan susunan teleportasi ini. Penjaga lapis baja emas berteriak pada orang-orang yang berdiri di altar susunan teleportasi. Tentu saja, semua orang kecuali Si Feng dan dua lainnya dengan patuh turun ke susunan teleportasi. Pengawal lapis baja emas sangat berhati-hati saat mereka mengatur koordinat dan memasukkan batu purba yang diperlukan untuk berteleportasi ke kota Kilau Utara. Mereka takut terjadi sesuatu yang tidak beres. Beberapa pengawal lapis baja emas terengah-engah dan tangan mereka gemetar karena dewa perang Si Feng berdiri dengan bangga di formasi teleportasi. Setelah koordinat ditetapkan, batu vitalitas diserap oleh susunan teleportasi. Kemudian, cahaya putih menyala pada susunan teleportasi dan Si Feng serta dua lainnya menghilang. Fiuh, 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 fiuh. Melihat dewa pertempuran Si Feng menghilang, para penjaga lapis baja emas menghela nafas lega dan merilekskan tubuh mereka. Dewa perang ada di sini secara langsung, tekanannya terlalu besar. Seorang penjaga lapis baja emas berkata kepada temannya. Benar, baru saja, jantungku terus berdebar kencang. Di bawah tekanan dewa perang yang tak terlihat, bahkan bernafas pun menjadi sulit. Tidak heran dia adalah dewa pertempuran. Wanita di sekitarnya sangat cantik. Huh, kalau saja aku bisa menjadi pria seperti itu, betapa hebatnya itu. Cek, berhentilah bermimpi. Setelah Si Feng dan dua orang lainnya tiba di kota Cemerlang Utara, penjaga lapis baja emas di sana mengenali Si Feng. Kemudian, sekelompok besar orang di dekat susunan teleportasi berlutut dan bersujud kepada Si Feng dan dua lainnya, menyebut mereka dewa pertempuran. Bahkan wali kota Northrend Shain City pun merasa khawatir. Dia segera pergi ke susunan teleportasi dan bersujud kepada Si Feng dari jauh. Reputasi seseorang bagaikan bayangan pohon. Si Feng saat ini tidak bisa bersikap rendah hati bahkan jika dia menginginkannya. Ini karena ada banyak sekali versi legenda yang beredar di kalangan masyarakat. Banyak orang yang menyinggung Battle God karena mereka tidak tahu siapa dia, yang mengakibatkan pemusnahan keluarga mereka atau kehancuran kota mereka. Beberapa versi bahkan lebih tragis lagi. Seluruh kota dipenuhi mayat dan darah mengalir seperti sungai. Dewa pertempuran Si Feng berdiri di tengah-tengah mayat dan tertawa keras. Kemudian, dia melepaskan ribuan anjing gila dan mulai melahap mayat-mayat di kota. Ada beberapa rumor yang membuat orang merinding. Sekarang, semua kekuatan besar dan penguasa kota telah menyiapkan potret dewa pertempuran. Mereka telah memerintahkan bawahan dan anggota keluarganya untuk selalu mengingat dewa pertempuran. Ini adalah dewa pertempuran Si Feng. Mereka harus memperlakukannya dengan hormat. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, mereka harus bunuh diri sebagai permintaan maaf. Jangan libatkan anggota keluarga Anda. Si Feng dan dua gadis lainnya akhirnya menyamarkan Si Feng atas saran Little Jasmine. Mereka mengubah Si Feng menjadi pemuda yang tampak biasa saja. Setelah itu, mereka mengambil susunan teleportasi dan tiba di kota hijau jatuh dengan cara yang sederhana. Kota hijau jatuh dianggap sebagai kota kecil dan terpencil di Kekaisaran Yunlai. Namun demikian, itu hanya jika dibandingkan dengan kota-kota besar. Menurut statistik, Valen Green City mempunyai total populasi 200 ribu. Begitu mereka keluar dari altar susunan teleportasi, mereka melihat jalan yang ramai di pusat kota hijau jatuh. Ada arus orang yang bola balik tanpa henti. Ada juga gerbong yang berjalan di kota. Bahkan ada seniman bela diri yang menunggangi binatang iblis. Apakah sekte hantu kegelapan berada di luar kota kecil ini? Si Feng bertanya pada Hong Yue sambil melihat kota kecil itu. Pintu masuknya ada di kota ini. Ikutlah denganku, kata Hong Yue. Kemudian, di bawah bimbingan Hong Yue dan Little Jasmine, Si Feng berjalan menuju pintu masuk. Sepanjang jalan, Hong Yue terus berkata kepada Si Feng, Sejak sekte hantu kegelapan menjadi bagian dari sekte iblis surgawi, semua sekte besar sudah mulai memindahkan sekte mereka ke sini. Mereka membangun gerbang gunung mereka sendiri untuk menjaga dari serangan. Serangan dari sekte-sekte yang saleh. Oleh karena itu, kali ini kita mungkin tidak hanya menghadapi sekte hantu kegelapan. Ada juga puluhan sekte lainnya. Saya memiliki keyakinan penuh pada Anda. Saya yakin Anda tidak akan kesulitan berurusan dengan ahli dari sekte lain. Yang paling saya khawatirkan adalah sekte setan surgawi. Oleh karena itu, setelah kita memasuki sekte hantu kegelapan, sebaiknya kita tidak menimbulkan terlalu banyak keributan untuk menghindari peringatan pada sekte setan surgawi. Jika kita bisa menghindari pertemuan dengan pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi, lebih baik kita tidak bertemu dengannya. Setelah mendengar kata-kata Hong Yue, Si Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum acuh-ta'acuh. Ketika dia menghancurkan sekte kekosongan mengambang, dia sudah mengatakan bahwa dia akan melakukan perjalanan ke sekte hantu kegelapan. Dengan reputasinya saat ini dan fakta bahwa dia telah membunuh sekte iblis surgawi, sekte hantu kegelapan pasti mencari perlindungan dari sekte iblis surgawi. Mungkin, ketika dia memasuki sekte hantu kegelapan, dia akan menghadapi sekte iblis surgawi secara langsung. Namun, Si Feng tidak peduli dengan pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi. Bloodsteller dapat diaktifkan sekali lagi. Bahkan jika pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi lebih kuat dari orang tua pengguncang surga, bahkan jika pemimpin sekte dari sekte iblis surgawi adalah seorang petapa bela diri, lalu kenapa? Setelah Bloodsteller diaktifkan, siapa yang berani melawannya? Segera setelah itu, Hong Yue dan Little Jasmine membawa Si Feng menjauh dari kerumunan dan tiba di daerah sepi. Rumah-rumah di sini bobrok dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia. Hanya dari luar bangunan-bangunan ini, orang dapat mengetahui bahwa ini adalah perkampungan kumuh. Ini adalah pintu masuk ke sekte hantu kegelapan dan sekte iblis surgawi lainnya. Hong Yue dan Little Jasmine membawa Si Feng ke rumah yang sangat biasa dan bobrok. Mereka berhenti di depannya dan menunjuk ke sana sambil berbicara. Rumah ini tampak seperti sudah bertahun-tahun berlalu. Sepertinya akan runtuh setelah beberapa kali badai lagi. 332 Hong Yue berjalan menuju pintu kayu rusak yang sepertinya bisa didorong ke bawah dengan dorongan ringan. Dia mengulurkan tangannya dan mengetuk pintu kayu itu empat kali. Peng, 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 peng. Kemudian, Hong Yue berhenti sejenak sebelum menggunakan tangannya untuk mengetuk pintu enam kali lagi. Dia berhenti lagi dan setelah beberapa saat, bang-bang-bang. Hong Yue mengetuk pintu dua kali. Berderit, dengan pekikan yang memekatkan telinga, Si Feng melihat pintu kayu itu perlahan terbuka dari kanan ke kiri. Seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu berantakan dan wajah penuh kerutan muncul di hadapan mereka. Dia mengenakan pakaian katun yang dilapisi puding. Orang tua itu sedang merokok pipa sambil menatap Hong Yue dengan matanya yang keruh. Kemudian, dia melihat Little Jasmine dan Si Feng yang berada di belakang Hong Yue. Senior, ketika Hong Yue melihat lelaki tua itu, dia membungkuk sedikit dan memanggilnya. Sepertinya Hong Yue mengenal lelaki tua yang menjaga pintu masuk ini. MN. Lelaki tua itu perlahan menganggupkan kepalanya dan menghirup pipanya. Lalu, dia berkata pada Hong Yue, masuk. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menyingkir. Terima kasih, Senior. Setelah Hong Yue menjawab, dia berbalik dan sedikit menganggup pada Si Feng. Ketika dia berbalik lagi, dia memimpin dan berjalan ke ruangan yang gelap gulita. Si Feng dan Little Jasmine berjalan maju bersama. Ketika mereka melewati lelaki tua dengan rambut acak-acakan itu, Si Feng mengukurnya beberapa kali lagi. Namun, Si Feng tidak bisa merasakan aura bela diri apapun dari lelaki tua itu. Dia seperti orang biasa. Dalam situasi ini, entah lelaki tua itu benar-benar orang biasa, atau wilayah kekuasaannya jauh melampaui Si Feng. Namun, dengan rana bela diri Si Feng saat ini dan kekuatan jiwa peringkat ke-6, Si Feng tidak dapat merasakan bahwa lelaki tua itu adalah artis bela diri terhormat tingkat menengah, atau setidaknya artis bela diri terhormat bintang 5. Kemungkinan lainnya adalah lelaki tua itu mungkin memiliki semacam harta rahasia yang dapat menyembunyikan tingkat kultifasinya. Namun, Si Feng tidak melakukan penelitian mendalam terhadap lelaki tua ini. Bersama Hong Yue dan Little Jasmine, dia memasuki ruangan yang gelap gulita dan remang-remang. Di ruangan ini, selain meja kayu compang camping di tengah ruangan, catnya hampir terkelupas, tidak ada apa-apa lagi di ruangan itu. Hong Yue berjalan ke depan dan mengulurkan tangan kanannya ke arah meja kayu yang rusak, dengan lembut mendorongnya. Kamu adalah kamu adalah kamu. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh rumah. Setelah suara gemuruh ini, seluruh rumah mulai bergetar dan mengerang. Di depan Si Feng dan yang lainnya, dinding yang ditutupi sarang laba-laba dan tampak seperti akan runtuh segera mulai bergetar dan bergerak dari kanan ke kiri. Secara bertahap, sebuah gua yang dalam muncul di depan Si Feng dan yang lainnya. Ayo masuk, kata Jasmine kecil kepada Si Feng sambil menunjuk ke gua yang dalam dan tenang. MN, Si Feng mengangguk, dan mereka bertiga berjalan menuju gua bersama, memasuki gua yang dalam dan tenang. Di ruangan yang gelap gulita, lelaki tua yang sedang menghisap pipanya telah menutup pintu. Matanya tertuju pada gua yang dalam dan tenang yang muncul di tengah ruangan. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi senyuman lucu. Huff, Si Feng. Slip batu giok biru telah muncul di tangan lelaki tua itu pada waktu yang tidak diketahui. Dengan remasan yang kuat, batu giok di tangannya hancur berkeping-keping. Si Feng, ada apa? Berjalan di dalam gua, Hong Yue melihat Si Feng tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya. Orang tua itu, apakah dia selalu menjaga pintu masuk? Si Feng tidak menjawab pertanyaan Hong Yue. Sebaliknya, dia menanyakan pertanyaan lain. Iya, selalu dia yang melakukannya. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, Hong Yue mengangguk. Apa yang salah dengan dia? Hong Yue bertanya dengan ragu. Tidak ada apa-apa. Si Feng menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka bertiga terus berjalan perlahan di dalam gua yang dalam dan tenteram. Setelah berjalan sekitar setengah hari, mereka bertiga perlahan-lahan keluar dari gua. Namun, cahaya di area ini sangat redup dan udara seolah dipenuhi aura suram dan dingin. Di kejauhan, puncak gunung hitam besar mengjulang tinggi di antara langit dan bumi, muncul di depan mereka bertiga. Ada total 33 puncak gunung hitam. Yang tertinggi dan terbesar adalah puncak gunung hitam di tengahnya. Itu seperti raksasa yang berdiri di tengah. Dibandingkan dengan itu, puluhan puncak gunung lainnya seperti kurcaci. Mereka juga tampak seperti subjek yang berlutut di depan puncak gunung hitam di tengahnya. Puncak gunung itu adalah tempat sekte setan surgawi berada. Hong Yue menunjuk ke puncak gunung hitam tertinggi dan berkata pada Si Feng. Disitulah sekte iblis surgawi kita berada. Kata Jasmine kecil sambil menunjuk ke sebuah gunung hitam tidak jauh dari mereka. Baiklah, ayo pergi. Si Feng mengulurkan tangannya dan memeluk Hong Yue dan Little Jasmine sekali lagi. Saat kedua tangannya bersentuhan, dia langsung merasakan dua kelembutan. Selama periode waktu ini, kedua gadis itu sudah terbiasa dengan tangan Si Feng yang tiba-tiba terulur. Saat dipeluk, mereka menjadi semakin natural. Memeluk kedua wanita cantik itu, sosok Si Feng melesat ke langit dan bergegas menuju puncak gunung hitam tempat sekte iblis surgawi berada. Si Feng, tiba-tiba, suara keras terdengar di sekitar. Itu seperti guntur, meledak di angkasa. Hem, mendengar suara itu, Si Feng berhenti terbang. Sosoknya berhenti di udara dan dia menatap ke langit. Di langit, dia melihat seorang pemuda mengenakan kain kafan putih. Wajahnya pucat pasi, seperti wajah mayat. Tangannya berada di belakang punggungnya saat dia berdiri dengan bangga di udara. Ada senyuman dingin di wajahnya saat dia menatap Si Feng dan dua lainnya. Orang ini adalah master sekte dari sekte setan surgawi saat ini, Gu Yinsi. Melihat pemuda di langit, Jasmine kecil menoleh dan berkata kepada Si Feng. Adapun Hong Yue, wajahnya penuh kegelisahan. Kemunculan Gu Yinsi di sini sepertinya menunjukkan bahwa dia tahu mereka akan datang untuk menemukannya. Karena dia menunggu di sini, kemungkinan besar dia sudah memberitahu master sekte dari sekte setan surgawi. Terlebih lagi, dia bahkan mengenali Si Feng. Jika Gu Yinsi telah memberitahu sekte setan surgawi, maka mereka tidak hanya harus menghadapi sekte setan surgawi dan sekte setan surgawi, tetapi juga puluhan sekte jahat di dunia ini. Si Feng tidak terkejut dengan kemunculan Gu Yinsi. Bagaimanapun, dia sudah mengumumkan bahwa dia akan berkunjung ke sekte iblis surgawi. Setelah Gu Yinsi muncul di langit, beberapa sosok melesat ke langit dari puncak gunung sekte iblis surgawi. Dalam sekejap mata, 13 ahli dari sekte iblis surgawi, mulai dari alam kaisar bela diri hingga alam leluhur bela diri, muncul di belakang Gu Yinsi. Kemudian, beberapa binatang iblis terbang dengan seniman bela diri di punggungnya juga terbang ke langit. 333 Dalam void, 300 murid sekte hantu yin berkumpul dalam sekejap mata. Di antara murid-murid ini, yang memiliki realem seni bela diri tertinggi adalah Gu Yinsi, seorang ahli realem marsial Grandmaster bintang 3. Ada juga seorang tetua yang merupakan tetua Gu Yuan dari sekte hantu yin. Dia berada di alam Grandmaster bela diri bintang 1. Ada 12 orang di alam kerajaan bela diri, 48 orang di alam raja bela diri, dan beberapa di alam roh bela diri dan bahkan alam mentor bela diri. Ketika ratusan orang dari sekte bayangan hantu muncul di langit, angin dingin bertiup di langit. Gelombang aura dingin menyapu Si Feng dan kedua temannya. Kalian berdua pelacur, beraninya kalian berkolusi dengan orang luar dan berkomplot melawan sekte bayangan hantu. Apakah kalian sudah melupakan kekuatan kutukan kebencian hantu ibu anak? Tangan kanan Gu Yinsi membentuk jari pedang dan menunjuk ketiga orang di bawah sambil berteriak kasar. Si Feng mengerutkan kening dan memandang orang-orang dari sekte bayangan hantu di langit. Sekte bayangan hantu sangat lemah sehingga mereka berani tampil di hadapannya dengan berani dan tanpa rasa takut. Si Feng tahu bahwa tuan yang sebenarnya belum muncul. Melihat orang-orang dari sekte bayangan hantu di langit dan Gu Yinsi, Si Feng berkata dengan nada menghina, minta tuanmu untuk keluar. Kamu tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Ben Sao. Mendengar perkataan Si Feng, Gu Yinsi mengarahkan jari pedangnya ke arah Si Feng dan berteriak dengan kasar, Huh, Si Feng. Anda tidak tahu bahwa Anda akan mati. Karena kami dapat menunggu Anda di sini, kami memiliki sarana untuk menangani Anda. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu bahwa kamu akan datang ke sekte bayangan hantu kami. Hari ini, aku akan mencabut jiwamu dan membuatmu memohon kematian, dan kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Keluar, Si Feng tidak memperhatikan Gu Yinsi. Sebaliknya, dia berbalik dan melihat ke pintu masuk gua, berkata, Pak Tua, keluarlah. Jika Ben Sao benar, Anda adalah master sekte dari sekte langit jahat, bukan? Haha, haha, tidak lama setelah Si Feng selesai berbicara, tawa kecil terdengar dari dalam gua. Kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu acak-acakan dan pakaian kain bertambal perlahan keluar dari gua sambil menghisap pipa. Haha, karena kamu telah mengetahui diriku, dan kamu masih berani masuk dan membuang nyawamu, bukankah kamu terlalu berani? Setelah lelaki tua itu keluar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng di udara sambil tersenyum. Lalu, dia perlahan mengembuskan seteguk asap. Pemimpin sekte surgawi jahat, orang ini sebenarnya adalah pemimpin sekte dari sekte jahat surgawi, ini. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Mendengar kata-kata Si Feng dan kemudian mendengar kata-kata lelaki tua itu, Hong Yue dan Little Jasmine tercengang. Orang tua inilah yang membukakan pintu untuk mereka setiap kali mereka keluar masuk tempat ini. Orang seperti itu sebenarnya adalah penguasa sekte jahat, master sekte dari sekte jahat surgawi. Kalian berdua gadis kecil yang cantik, kalian pasti terkejut. Sebenarnya Anda tidak perlu heran. Saya sudah tua dan tidak ada hubungannya. Karena saya tidak ada pekerjaan, saya menjaga pintu untuk semua orang. Saat aku menjaga pintu, aku melihat kalian berdua tumbuh dan menjadi semakin cantik. Jadi, aku memerintahkan Gui Yinzi untuk mengirimkan kalian berdua kepadaku agar aku bisa menikmatimu. Master sekte dari sekte diabolisme surgawi berkata dengan santai sambil merokok. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, setelah aku berurusan dengan iblis kecil si Feng ini, aku akan memanjakan kalian berdua. Cek, cek, aku telah melihatmu tumbuh dengan mataku sendiri. Akan ada perasaan yang berbeda saat aku memanjakanmu. Salam, penguasa kejahatan surgawi. Melihat lelaki tua itu muncul, Gui Yinzi yang berada di udara buru-buru menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Salam, penguasa kejahatan surgawi. Kemudian, orang-orang dari sekte hantu dunia bawah terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki tua ceroboh, yang sering mereka lihat ketika mereka keluar masuk tempat ini, sebenarnya adalah master sekte dari sekte jahat surgawi, penguasa jahat surgawi. Soverein Heavenly Evil yang tinggi dan perkasa sebenarnya memiliki hobi menjaga pintu untuk mereka. Mereka tidak berani lalai dan buru-buru membungkuk kepada Soverein Heavenly Evil. Seorang kepala balai sekte hantu dunia bawah, yang berada di alam kerajaan bela diri, tiba-tiba tersadar. Beberapa hari yang lalu, dia pergi keluar dengan salah satu temannya, yang tidak menghormati lelaki tua ini. Setelah itu, temannya tiba-tiba menghilang. Dia telah melaporkan masalah ini kepada Gui Yinzi, namun Gui Yinzi telah menyuruhnya untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, ternyata temannya telah menghilang karena dia tidak menghormati lelaki tua berpenampilan biasa ini, jadi Gui Yinzi memintanya untuk tidak membunuhnya. Saat memikirkan hal ini, pria itu masih memiliki ketakutan. Pada saat itu, dia hampir tidak menghormati lelaki tua ini. Untungnya, dia tidak melakukannya. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oke, bangun. Sovereign Heavenly Evil melambaikan tangannya dan berkata kepada orang-orang dari sekte hantu dunia bawah. Kemudian, dia berbalik untuk melihat si Feng, yang berada di udara. Sambil merokok, dia berkata dengan santai, Si kecil, aku tahu kamu punya tablet batu merah. Setelah mengaktifkannya, kekuatanmu mungkin mencapai tingkat yang mulia bela diri bintang lima, yang mulia bela diri bintang enam, atau bahkan seorang marsial sage. Namun, pada titik ini, dia mengubah topik dan berkata, karena aku telah menunggumu di sini, tentu saja aku punya cara untuk berurusan denganmu. Oh, Ben Sao sangat menantikannya, Si Feng berkata kepada Sovereign Heavenly Evil dengan senyum dingin di wajahnya. Kejahatan surgawi tertinggi terkekeh. Lalu, dia mengeluarkan satel hitam dari lengan bajunya. Ia mengelusnya lembut dengan tangan kirinya seolah sedang membelai kulit kekasihnya. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Hoho, aku tidak menggunakan ini ketika aku mendapatkannya dari peninggalan purbakala. Hari ini, aku bisa menggunakannya. Si Feng menatap pesawat hitam di tangan Sovereign Heavenly Evil. Tiba-tiba, dia merasakan aura misterius dan aneh dari pesawat ulang alik hitam itu. Sambil berpikir, ekspresi terkejut muncul di wajah tenang Si Feng. Beberapa saat yang lalu, dia ingin menyedot Hong Yue dan Little Jasmine ke dunia tablet batu berwarna darah. Namun, tablet batu berwarna darah itu sepertinya telah kehilangan hubungannya dengan dia. Bukan hanya tablet batu berwarna darah, bahkan pedang haus darah di tangan kanannya, armor perang berwarna darah, dan bahkan cincin penyimpanannya telah benar-benar kehilangan hubungannya dengan dia. Apa-apaan ini, ia bahkan bisa menekan senjata mendalamku. Si Feng bergumam kaget saat dia melihat pesawat hitam di tangan Sovereign Heavenly Evil. Ho, Anda telah memperhatikannya, bukan. Melihat Si Feng, kejahatan surgawi tertinggi menatap Si Feng dan berkata sambil tersenyum, orang gila kecil, aku sudah tahu tentangmu sejak lama. Kekuatan tempurmu hanya berada di tahap tengah dari alam Grandmaster Bella Diri. Kamu yang paling senjata ampuhnya adalah Crimson Stoney Tablet. Selain itu, kamu memiliki Crimson Armor dan Crimson Flame yang misterius. Sekarang kamu tidak dapat menggunakan Crimson Stoney Tablet dan Crimson Armor, mari kita lihat bagaimana kamu akan menghadapiku. 334. Dia sangat kuat. Tidak heran dia adalah Raja Iblis Tertinggi. Merasakan aura kejahatan surgawi tertinggi meningkat dengan cepat, para murid sekte hantu jatuh berteriak ketakutan. Mereka dapat merasakan bahwa lelaki tua ceroboh dengan mata keru itu sepertinya telah menjadi orang yang sama sekali berbeda saat ini. Rambut putih keabu-abuannya berkibar tanpa angin, dan rambut aslinya yang berantakan sudah tidak ada lagi. Itu menjadi rapi dan teratur. Matanya bersinar terang seperti bintang di langit malam. Raja Iblis Tertinggi berdiri di sana dan para murid sekte hantu merasa seperti dia adalah seorang raksasa. Seolah-olah dia bisa menghancurkannya hanya dengan satu jari. Alam kehormatan bela diri bintang satu. Si Feng berkata dengan suara rendah sambil menatap Raja Iblis Tertinggi, yang auranya telah berubah. Dia kemudian turun dan mendarat di tanah bersama Hong Yue dan Little Jasmine. Pada saat ini, persenjataan mendalamnya ditekan oleh kekuatan misterius pesawat ulang alik hitam dan dia tidak dapat mengaktifkannya. Tentu saja, dia tidak dapat menempatkan kedua wanita cantik itu ke dalam ruang tablet batu. Dia memeluk kedua wanita itu dan tidak mampu bertarung di udara. Hoho, kejahatan surgawi tertinggi terkeke saat dia menyimpan asap kering ke dalam cincin penyimpanannya. Dia kemudian berjalan menuju Si Feng dengan senyuman di wajahnya. Orang bila kecil, setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku mengulitimu hidup-hidup? Setelah mengatakan itu pada Si Feng, Raja Iblis Tertinggi memandang Hong Yue dan Jasmine kecil. Matanya dipenuhi nafsu saat dia berkata, kalian berdua cantik, jangan khawatir. Aku akan segera menjaganya. Lalu, kita bertiga bisa bersenang-senang bersama. Huh, Si Feng mendengus sambil menatap Raja Iblis Tertinggi. Dia lalu berkata dengan dingin, alam kehormatan bela diri bintang satu. Orang tua, apakah menurutmu dirimu sangat kuat? Oh, ketika Raja Iblis Tertinggi mendengar apa yang dikatakan Si Feng, dia tersenyum dan berkata, aku cukup kuat untuk menekanmu. Saat Raja Iblis Tertinggi berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Tiba-tiba, udara di depan Raja Iblis Tertinggi berfluktuasi dan kekuatan agung berkumpul. Ketika Raja Iblis Tertinggi mendorong tangan kanannya ke depan, cetakan telapak tangan hitam seukuran pintu terbentuk dan terbang menuju Si Feng dan dua lainnya. Ah, dia sangat kuat. Wajah Hong Yue dan Little Jasmine berubah drastis saat mereka melihat telapak tangan hitam yang bergemuruh ke arah mereka. Mereka sangat terkejut. Kekuatan seorang Marsial Honorable bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Di bawah kekuatan seorang Marsial Honorable, mereka, yang hanya berada di alam Marsial King, bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan untuk melawan. Segel jahat mutlak Jeyu. Si Feng berteriak pelan dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Tangannya bergerak cepat, meninggalkan bayangan. Segera setelah itu, segelnya selesai. Saat telapak tangan hitam hendak tiba, Si Feng juga melemparkan telapak tangannya ke depan. Ledakan. Di bawah telapak tangan Si Feng, cetakan telapak tangan hitam yang menyebabkan jantung Hong Yue dan Little Jasmine berdebar segera tersebar. Sosok kejahatan surgawi tertinggi, yang sekarang tampak luar biasa perkasa, muncul di hadapan mereka sekali lagi. Eh, kejahatan surgawi tertinggi, yang berjalan maju perlahan, tiba-tiba berseru kaget. Dia tidak menyangka Si Feng akan mampu memblokir serangannya. Kemudian, cahaya putih menyala di tubuh Si Feng dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan Raja Iblis Tertinggi. Dia berteriak, Tinju hitam Jeyu. Cahaya putih menyilaukan muncul di tinjunya dan dia meninju dada Raja Iblis Tertinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Melihat tinju Si Feng mengarah ke dadanya, mata Raja Iblis Tertinggi membelalak tak percaya. Dia mengira Si Feng telah menghancurkan Sekte Piaosu dan membunuh Patu Atiandang karena harta karunnya. Sekarang harta karun itu telah disembunyikan oleh pesawat ulang alik hitam miliknya. Dia berpikir bahwa Si Feng seperti anak domba yang menunggu untuk disembeli. Namun, dia tidak menyangka pukulan Si Feng mengandung kekuatan seorang marsial honorable. Selain itu, itu sedikit lebih kuat dari kekuatan kehormatan bela diri bintang satu miliknya. Kamu memang monster. Saya telah meremehkan Anda. Namun, apa yang bisa Anda lakukan dengan ini? Wajah Raja Iblis Tertinggi tiba-tiba menjadi serius. Pesawat ulang alik Black Godly di tangannya bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Raja Iblis Tertinggi memegang pesawat ulang alik Dewa Hitam seolah-olah dia sedang memegang belati hitam dan menusukkannya ke arah pukulan Si Feng. Ledakan Tinju Si Feng bertabrakan dengan pesawat Dewa Hitam menciptakan ledakan sonic yang teredam. Segera setelah itu, sosok Si Feng dengan cepat mundur ke belakang sampai dia mencapai sisi Hong Yue dan Little Jasmine. Baru pada saat itulah dia dihentikan oleh kekuatan gabungan kedua gadis itu. Dengan satu serangan, Si Feng sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan pesawat ulang alik Dewa Hitam. Si Feng, kamu baik-baik saja. Hong Yue memandang Si Feng dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja, Si Feng berkata sambil menggelengkan kepalanya. Dia terus menatap pesawat ulang alik Dewa Hitam di tangan Raja Iblis Tertinggi. Aku memperoleh pesawat ulang alik Dewa ini dari relik Purbakala. Aku meminta Master Pemurnian Sihir Tingkat 6 untuk melihatnya. Kemungkinan besar pesawat ini telah disempurnakan oleh era Purbakala. Meski sudah rusak dan tidak sebagus dulu ya, itu cukup untuk membunuhmu. Saat Raja Iblis Tertinggi berbicara, dia meletakkan pesawat ulang alik Dewa Hitam di depannya dan melantunkan mantra kuno. Saat Raja Iblis Tertinggi melantunkan mantra-nya, karakter hitam kuno dan misterius melayang keluar dari pesawat ulang alik Dewa. Mereka mengelilingi tubuh Raja Iblis Tertinggi dari atas ke bawah. Dalam sekejap mata, tubuh Raja Iblis Tertinggi ditutupi oleh karakter misterius. Jari Iblis, melihat fenomena di depannya, Si Feng juga berteriak pelan. Sambil berpikir, jari tengah tangan kanannya tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Kemudian, demonik ki hitam pekat melonjak ke langit dari demonik ki hitam. Ledakan, tak lama setelah itu, tubuh Si Feng mulai terbakar dengan api merah. Seketika, api merah di tubuhnya melonjak menuju supremasi jahat surgawi di depannya. Dalam sekejap, api merah itu berubah menjadi lautan api merah yang menerangi seluruh area. Lautan api merah bergulung seperti gelombang. Kemudian, seperti raksasa, ia menghantam supremasi jahat surgawi, yang ditelan oleh tanda hitam misterius. Aduh, teriakan aneh dan sunyi dari supreme heavenly evil tiba-tiba terdengar dari runih hitam kuno dan misterius. Kemudian, seluruh area tiba-tiba menjadi gelap dan gelap gulita. Bahkan cahaya merah dari api merah pun dimakan oleh kegelapan. Tidak ada warna lain di area itu kecuali kegelapan. 335 Dunia yang awalnya suram berubah menjadi gelap gulita dengan bantuan pesawat ulang alik ketuhanan kejahatan surgawi tertinggi. Dalam kegelapan yang gelap gulita, semua orang, termasuk si Feng, hanya bisa melihat kegelapan dan tidak ada yang lain. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi turun ke dunia. Di bawah kekuatan ini, semua orang di dunia merasa seolah-olah mereka tidak dapat mengumpulkan kekuatan sedikitpun untuk melawan. Si Feng juga merasakan bahwa api merah di tubuhnya dan ki iblis yang padat dari jari dewa iblis telah menghilang dalam sekejap di bawah kekuatan gelap yang kuat. Ini, kekuatan Kaisar Beladiri. Ia bahkan telah mencapai tahap tengah dari kekuatan Kaisar Beladiri. Si Feng berseru kaget. Tapi tepat pada saat ini, retak. Tiba-tiba, suara nyaring terdengar dari tanah yang menonjol. Dengan sangat cepat, tekanan yang dikeluarkan oleh kekuatan dahsyat itu juga berangsur-angsur menghilang. Bahkan kegelapan antara langit dan bumi pun dengan cepat surut. Segera, langit yang gelap gulita berubah menjadi sepetak kegelapan yang suram. Pada saat ini, para seniman Beladiri di dunia menghela nafas lega. Penindasan yang baru saja dilakukan terlalu kuat. Bahkan hati si Feng yang cemas perlahan meredah. Hah, tadi, aku malah mengira kursi ini akan jatuh lagi. Huh, Supreme Evil menghela nafas panjang. Wajahnya yang bermartabat menunjukkan ekspresi sedih. Retakan muncul di Divine Suttle hitam yang dia pegang di tangannya seperti belati. Supreme Evil mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh celah itu dengan lembut. Dia menggelengkan kepalanya dan menatap si Feng lagi. Kamu pasti sangat ketakutan, kan? Ini adalah pertama kalinya saya mengaktifkan kekuatan Divine Suttle. Bahkan aku terkejut tadi. Saya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Namun, saat Supreme Evil berbicara, dia mengubah topik dan tersenyum. Selama aku membunuhmu, dasar orang gila kecil, dan mendapatkan api merahmu, tablet batu merah, armor merah, dan pedang tempur merah, yang kemungkinan besar berasal dari tingkat surga, seharusnya bisa memperbaiki kerusakan tersebut. Pesawat ulang alik ilahi telah rusak. Sekarang karena kerusakannya semakin parah, bahkan mungkin hancur total. Pergi, kejahatan surgawi tertinggi berteriak. Pesawat ulang alik hitam itu tiba-tiba melesat dari tangannya dan melesat melintasi langit seperti meteor hitam, langsung menuju si Feng. Kekuatan ini, melihat pesawat ulang alik dewa hitam yang ditembakkan, ekspresi si Feng berubah drastis sekali lagi. Ledakan, si Feng menginjak tanah dengan kaki kanannya. Tiba-tiba, dinding api merah darah yang berkobar muncul di depannya, menghalangi jalannya. Pada saat yang sama, mata jahat korosi ketiga didahinya terbuka lebar, memuntahkan kabut abu-abu korosif yang mengepul untuk menahan api berwarna merah darah. Si Feng membentuk segel tangan misterius dengan tangan kirinya, yang memancarkan cahaya putih menyilaukan. Jari telunjuk kanannya berubah menjadi jari iblis hitam sekali lagi, dan aura iblis mengerikan muncul darinya. Segera setelah itu, di bawah pesawat ulang alik dewa hitam, dinding api berwarna darah yang dibentuk oleh amukan api berwarna darah runtuh seperti tahu dan berubah menjadi ketiadaan. Segera setelah itu, kabut abu-abu korosif yang tampaknya tak terbatas juga tersapu oleh pesawat ulang alik dewa hitam. Pesawat ulang alik dewa hitam telah tiba di depan Si Feng. Telapak tangan Jeyu. Jari jahat. Telapak tangan kiri Si Feng, yang bersinar dengan cahaya putih, dan jari iblis hitamnya menyerang pesawat ulang alik dewa hitam pada saat yang bersamaan. Api merah darah keluar dari tubuh Si Feng sekali lagi, dan kabut korosif menyembur keluar dari mata jahatnya. Bersama dengan telapak tangan dan jarinya, mereka bertemu langsung dengan pesawat ulang alik dewa hitam. Ledakan, telapak tangan, jari, api berwarna merah darah, dan kabut korosif bertabrakan dengan pesawat ulang alik dewa. Di bawah kekuatan yang kuat, suara guntur yang teredam terdengar. Di bawah perlawanan dari banyak gerakan Si Feng, pesawat ulang alik dewa hitam akhirnya diblokir oleh Si Feng. Namun, pesawat ulang alik dewa hitam tidak dihentikan. Ia masih bergegas maju, mencoba menerobos pertahanan Si Feng. Si Feng mati-matian menolak, dan energi di tubuhnya dikonsumsi, dengan cepat. Nak, kita tidak bisa terus seperti ini. Saat aku kehabisan energi, pesawat ulang alik dewa hitam akan membunuh kita cepat atau lambat. Pada saat ini, api suci di tubuh Si Feng mengingatkannya. Ben Sao mengerti. Aku tidak perlu kamu mengajariku. Ha, Si Feng berteriak. Telapak tangan kiri dan jari telunjuk kanannya didorong ke depan dengan sekuat tenaga. Pesawat ulang alik dewa hitam didorong setengah inci jauhnya oleh Si Feng. Si Feng memanfaatkan momen ini untuk bergegas ke langit. Murid-murid, dengarkan. Musuh datang. Demi masa depan sekte hantu jatuh, kalian harus mengorbankan jiwa yin kalian dan membiarkan jiwa yin peringkat enam melahap mereka untuk membantu si Zun membunuh si Feng. Pada saat ini, Gui Yinzi, yang berada dalam kehampaan, meneriaki murid-murid sekte hantu jatuh dengan nada yang tidak dapat disangkal. Iya, 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 iya. Para murid dari sekte hantu jatuh merespons secara serempak. Sekte hantu jatuh memiliki jiwa yin, yang sangat penting bagi mereka. Namun, di bawah perintah Gui Yinzi dan tekanan yang dia bangun melalui cara-cara kejamnya, tidak satupun dari mereka yang berani melawan meskipun mereka tidak mau. Mereka mengeluarkan spanduk hitam satu demi satu. Di permukaan setiap spanduk, ada sulaman kata, hantu, yang ganas dan memutar balikkan di atasnya. Semua orang dari sekte hantu jatuh membentuk segel tangan dan membalik tangan mereka. Kemudian, dari spanduk hitam, ratusan hantu tampak ganas melayang keluar. Wow, dalam kehampaan, angin dingin bertiup, dan jiwa yin yang ganas mengeluarkan tangisan sedih. Sebagian besar jiwa yin telah terkondensasi menjadi tubuh fisik, dan mereka tampak seperti memiliki daging dan darah. Mengaum, bersamaan dengan teriakan keras, ruangan itu bergetar dan ratusan hantu gemetar. Hantu jahat setinggi tiga meter, dengan wajah garang, mengenakan baju besi hitam dan helm, keluar dari pita hantu yang telah dibuang gui yin si. Itu memancarkan aura yang menembus langit. Mengaum, roh jahat berarmor hitam itu meraum marah sekali lagi. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan deretan taringnya yang tajam. Setelah itu, wajah pucat jiwa yin mulai berubah dengan cepat. Di bawah kendali tuan mereka, mereka berubah menjadi aliran kekuatan jiwa murni yang melonjak menuju roh jahat lapis baja hitam. Beberapa dari mereka langsung terbang ke mulut roh jahat lapis baja hitam itu. Aura hantu jahat lapis baja hitam mulai meningkat dengan cepat. General Kaisar Hantu melihat hantu jahat lapis baja hitam yang muncul di kehampaan, wajah Hong Yue dan Little Jasmine berubah saat mereka berteriak kaget. General Kaisar Hantu ini telah dibesarkan oleh beberapa generasi master sekte hantu jatuh selama ratusan tahun. Saat ini adalah hantu yin terkuat di sekte hantu jatuh, dan selalu berada di bawah kendali master sekte hantu jatuh. Di sisi lain, sosok Sifeng menerobos kehampaan. Pesawat ulang alik hitam yang saleh, seolah-olah memiliki mata yang tumbuh, juga melonjak dan mengejar Sifeng. Seolah-olah itu tidak akan berhenti sampai darah tertumpah hari ini. Jarak antara pesawat ulang alik Dewa Hitam dan Sifeng semakin dekat. 336. Melolong. Hantu jahat meraung dengan marah. Hantu jahat tinggi yang ditutupi baju besi hitam muncul di atas Sifeng. Ia memamerkan taringnya yang tajam pada Sifeng dan menusukkan tombak besi hitam tebal ke arah Sifeng. Makhluk jahat, Anda sedang mendekati kematian. Melihat roh jahat lapis baja hitam menghalangi jalannya, Sifeng meraung marah. Roh jahat ini mendekati puncak peringkat ke-6. Sambil berpikir, dia mengirimkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa sembilan neraka, ke roh jahat. Hantu jahat berbaju besi hitam menjadi lebih ganas dan ganas di bawah serangan Sifeng. Ia melolong dengan sedih, ah, melolong. Namun, tombak hitam di tangannya masih menusuk ke arah Sifeng. Sifeng mengarahkan jari iblisnya, yang memancarkan ki iblis, ke ujung tombak. Bang, sebuah kekuatan yang kuat disalurkan ke dalam tombak besi hitam, dan hantu jahat dalam baju besi hitam dikirim terbang oleh jari iblis Sifeng. Dari saat roh jahat lapis baja hitam muncul hingga saat roh jahat lapis baja hitam dikirim terbang oleh Sifeng, semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk menerbangkan sepotong batu api. Namun, selama periode waktu inilah roh jahat lapis baja hitam telah menyusul dan menyerbu ke arah Sifeng. Jika Sifeng menghindari Black Godly Sattel dengan kecepatan tinggi, dia pasti akan terkena serangannya. Tubuh Sifeng bergerak dan dia segera berdiri terbalik di kehampaan. Telapak tangan kirinya, jari iblis, api berwarna merah darah, dan kabut abu-abu korosif semuanya digunakan seperti sebelumnya. Sekali lagi, dia menghabiskan energinya untuk melawan pesawat ulang alik Dewa Hitam. Haha, nak, apakah kamu sudah melupakan aku? Pada saat ini, kejahatan surgawi tertinggi tiba-tiba muncul di depan Sifeng. Tinjunya bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Dia meninju dada Sifeng. Sifeng bertarung melawan Black Godly Sattel. Dia tidak punya cara untuk mundur, menghindar, atau memblokir. Ledakan. Dengan satu pukulan, Sifeng terlempar ke tanah karena pukulan Maha Guru Jahat. Tubuh Sifeng tiba-tiba jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan ke udara. Hahaha, kejahatan surgawi tertinggi tertawa liar di langit. Rambut abu-abunya berkibar tertiup angin. Meskipun pesawat ulang alik ketuhananku rusak parah, aku bilang itu cukup untuk membunuhmu. Setelah hari ini, saat kau mati, aku akan memerintah ke Kaisaran Tian Miao dan merasakan bagaimana rasanya menjadi Kaisar Kekaisaran Tian Miao. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih, dasar orang gila kecil, karena telah membantuku membersihkan sekte kekosongan mengambang dan membunuh orang tua itu, Tian Sang. Pergi, Supreme Heavenly Evil berteriak lagi sambil memadatkan jari pedangnya. Kemudian, pesawat ulang alik Dewa Hitam melesat ke bawah dan mengejar Sifeng. Sedikit gila, mari kita lihat bagaimana kamu akan bersembunyi kali ini. Haha, ah, Supreme Heavenly Evil tertawa terbahak-bahak. Lalu, senyumnya membeku di wajahnya. Dalam sekejap mata, wajahnya dipenuhi amarah. Dia meraum dengan marah, Hong Yue. Kamu jalang, ah. Sifeng jatuh ke tanah. Dia tidak jauh dari Hong Yue dan Little Jasmine. Melihat Sifeng jatuh dari langit, Hong Yue mengkhawatirkan Sifeng. Bagaimanapun, Sifeng menderita karena dia. Hong Yue menggunakan seluruh kekuatannya untuk bergegas menuju Sifeng. Melihat pesawat ulang alik Dewa Hitam hendak menembus debu, Hong Yue menyalakan Qi yang mendalam di tubuhnya dan bergegas ke dalam debu. Dia menggunakan tubuh halusnya untuk melindungi Sifeng. Tombak hitam itu menembus punggung Hong Yue dan masuk ke tubuh halusnya. Ah, tubuh Hong Yue berhenti di udara. Dia meratap sedih. Suaranya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa dan setajam hantu. Ah, kakak senior. Di sisi lain, wajah Little Jasmine dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Dia menatap kosong ke arah Hong Yue yang berhenti di udara. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Jalang, jalang. Anda telah merusak rencana kursi ini. Berengsek. Sialan semuanya. Tahukah kamu bahwa pesawat ulang alik ilahi yang rusak ini tidak dapat ternoda darah? Jika itu akan berlumuran darah, itu akan menjadi darah Sifeng, bukan darah jalang sampahmu. Kejahatan surgawi tertinggi meraum di udara seolah-olah dia sudah gila. Ah, Hong Yue, yang tertahan dalam kehampaan, masih meratap dengan sedih. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam pekat saat pola seperti jaring laba-laba hitam mulai merayapi wajah cantik Hong Yue sebelum menyebar ke seluruh tubuhnya. Lengan yang terlihat di luar pakaian merahnya juga ditutupi pola hitam. Hong, Yue, raungan seperti binatang Sifeng datang dari tanah. Sifeng berbaring di tanah dengan mata terbuka lebar. Dia menatap Hong Yue, yang wajah cantiknya telah berubah tanpa bisa dikenali karena pola hitam seperti jaring laba-laba merayapi seluruh tubuhnya. Wajahnya penuh kesakitan. Ah, Hong Yue, tubuh Sifeng bergerak dan dia berdiri dari tanah. Dia menarik tubuh halus Hong Yue dan memeluknya erat-erat. Hong Yue berada dalam pelukan Sifeng. Sifeng dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Hong Yue telah berhenti berteriak dengan sedih, tubuh halusnya bergerak-gerak dengan keras di pelukannya. Ini, itu dia. Ya, Hong Yue melontarkan lima kata itu dengan susah payah. Segera setelah itu, tubuhnya sepertinya kehilangan seluruh kekuatannya. Bahkan kejang hebatnya berhenti, dan matanya perlahan tertutup. Sifeng melihat bahwa sudut mulutnya, yang ditutupi garis-garis hitam, menunjukkan senyuman puas pada saat ini. Hong Yue telah mendengar bahwa pesawat ulang alik dewa hitam tidak boleh ternoda darah. Tidak, Sifeng meraung ke langit. Aura pembunuh yang kuat muncul dari tubuh Sifeng. Ah, itu. Mati. Kalian semua akan mati. Sifeng meraung marah seperti binatang buas di langit. Sifeng membentuk segel dengan tangannya. Segelnya terus berubah. Pada saat yang sama, tanda putih aneh terbang keluar dari segel Sifeng dan jatuh ke tubuh halus Hong Yue. Kaisar Jeyu telah menciptakan formasi yang disebut arah hidup dan mati Jeyu. Itu untuk sementara bisa menyegel kehidupan makhluk hidup dan membuat mereka dalam keadaan mati suri selama sebulan. Pada saat itu, Yin Sa telah menggunakan tubuhnya untuk memblokir serangan liru terhadap Sifeng. Sifeng telah menggunakan metode yang sama untuk menyegel kehidupan Yin Sa. Setelah itu, lampu merah darah menyala di tubuh Hong Yue dan dia menghilang. Pesawat ulang alik dewa hitam dihancurkan dan semua artefak mendalam di tubuh Sifeng kembali normal. Dia kemudian memasukkan Hong Yue ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah. 337 Ketika Little Jasmine berlari menuju Sifeng dan Hong Yue, Sifeng mengulurkan tangan kirinya ke arah Little Jasmine. Lampu merah darah menyala di telapak tangan kirinya bersamaan dengan Hong Yue. Little Jasmine ditarik ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah oleh Sifeng, sama seperti Hong Yue. Sifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya terbuka lebar melihat wajahnya yang garang. Tubuhnya gemetar saat dia menatap lelaki tua yang marah di langit. Kejahatan Surgawi Tertinggi Untuk beberapa alasan, kejahatan Surgawi Tertinggi merasakan jantungnya berdebar ketika dia melihat wajah galak dan mata pembunuh Sifeng. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh binatang buas yang kekuatannya jauh lebih besar dari miliknya. Perasaan tidak nyaman ini membuat kejahatan Surgawi Tertinggi semakin ingin membunuh Sifeng untuk mencegah masalah di masa depan. Kemudian, dia berteriak, hari ini, kamu harus mati. Pada saat ini, roh jahat lapis baja hitam, yang telah dikirim terbang oleh Sifeng, terbang ke sisi kejahatan Surgawi Tertinggi di bawah komando Gui Insi. Mati, ah! Pada saat ini, Sifeng akhirnya mulai bergerak lagi. Dia berlari ke dalam kehampaan gelap menuju roh jahat Surgawi Tertinggi dan roh jahat lapis baja hitam. Membunuh, teriak kejahatan Surgawi Tertinggi. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam yang kuat. Dia menekan ke bawah ke arah Sifeng, yang bergegas ke arahnya. Bayangan tinju hitam besar muncul. Itu berisi kekuatan penuh dari ahli Marsial Honorable Bintang 1 dan menghantam Sifeng. Pada saat yang sama, tombak besi hitam roh jahat lapis baja hitam mengikuti bayangan tinju hitam dan menusup ke bawah. Kemanapun tombak itu lewat, ia menimbulkan hembusan angin yang menusup tulang. Ilmu Pedang Jewyu, jurus pertama Pedang Jewyu. Sifeng meraung dan membentuk segel dengan tangan kirinya. Lampu merah darah menyala di tangan kanannya dan pedang haus darah muncul di tangannya. Tak lama kemudian, pedang itu diwarnai putih. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi-tinggi dan bergegas menuju bayangan tinju hitam. Seluruh tubuhnya langsung menembus bayangan tinju hitam besar, menyebabkan bayangan tinju hitam menghilang ke udara tipis. Kemudian, Sifeng bertemu dengan tombak besi hitam yang tebal. Dentang, terdengar suara benturan logam yang keras. Di bawah Pedang Jewyu, tombak besi hitam yang tebal itu pecah berkeping-keping. Ini, melihat Sifeng, yang berlari ke arahnya seperti orang gila, Supreme Heavenly Evil membelalakkan matanya karena terkejut. Ukulan kekuatan penuhnya dihancurkan oleh pedang Sifeng. Pada saat ini, Sifeng seperti orang yang sama sekali berbeda. Kecakapan bertarungnya juga tampaknya berada pada level yang sangat berbeda dari sebelumnya. Aduh, tombak besi hitam roh jahat lapis baja hitam itu hancur. Ia membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taringnya yang tajam sekali lagi. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Wajahnya terlihat garang. Itu tampak seperti binatang buah saat menerkam Sifeng. Roh jahat berani menghalangi jalanku. Melihat roh jahat lapis baja hitam, Sifeng berteriak dengan marah. Kemudian, dia meluncurkan serangan jiwa lainnya. Segel pengguncang jiwa Jeyu menghantam roh jahat lapis baja hitam. Aduh, sama seperti sebelumnya, roh jahat berarmor hitam mengeluarkan raungan menyakitkan ke arah langit. Sosok Sifeng melonjak ke langit dan tiba di depan roh jahat lapis baja hitam. Tangan kirinya membentuk cakar dan bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Kemudian, dia dengan kejam mencakar wajah roh jahat berarmor hitam itu. Aduh, 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 aduh. Di bawah serangan cakar Sifeng, roh jahat lapis baja hitam itu melolong kesakitan. Pada saat ini, Sifeng, yang memiliki ekspresi ganas, terlihat lebih jahat daripada roh jahat. Ah, prajurit kaisar bela diri, kembalilah. Kembali ke sini. Di sisi lain, Gui Inzi mendengar lolongan roh jahat lapis baja hitam dan menatap Sifeng. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Jadi, dia menggunakan teknik pengendalian hantu untuk mengusir roh jahat tersebut. Namun, bagaimana Sifeng membiarkan roh jahat ini melarikan diri? Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dengan cakar kirinya dan kepala besar roh jahat lapis baja hitam, yang mengenakan helm besi hitam, segera ditangkap oleh Sifeng dan dipegang di tangannya. Aduh, aduh, aduh. Kepala roh jahat di tangan Sifeng terus melolong dengan ganas dan menyakitkan. Karena kepala dari tubuh lapis baja hitam tanpa kepala telah dipotong, kedua cakar hantu hitam pekatnya menggaruk tanpa tujuan. Namun, saat mereka hendak mencapai Sifeng, lampu merah darah menyala di tubuh Sifeng dan baju besi berwarna merah darah muncul di sekelilingnya. Di bawah perlindungan baju besi berwarna merah darah, cakar hantu dan tubuh hantu semuanya terhalang oleh cahaya merah darah. Mereka tidak bisa melukai Sifeng sama sekali. Pada saat ini, Sifeng mengangkat kepalanya. Jejak telapak tangan hitam besar menutupi langit dan bumi. Itu adalah roh jahat surgawi yang menyerang Sifeng dengan seluruh kekuatannya lagi. Pria tua, setelah Ben Sao membunuh roh jahat ini, giliran Anda. Sifeng mengarahkan pedangnya ke langit dan berteriak dengan marah. Cahaya pedang putih melonjak dari pedangnya dan bergegas menuju cetakan telapak tangan hitam besar. Kemudian, Sifeng mengangkat kepala roh jahat lapis baja hitam, yang masih melolong kesakitan. Dia melepaskan kekuatan jiwanya dan membombardir kepala roh jahat lapis baja hitam dengan serangan jiwa. Ceritan melengking roh jahat lapis baja hitam menjadi semakin menyedihkan. Para murid dari sekte hantu yin merasa merinding dan rambut mereka berdiri tegak. Kemudian, kekuatan jiwa Sifeng membentuk pusaran yang kuat dan tidak terlihat. Kepala roh jahat lapis baja hitam di kepala roh jahat lapis baja hitam mulai berputar dan berubah. Kemudian, itu berubah menjadi kabut putih tebal dan bergegas menuju Sifeng. Dalam sekejap, itu benar-benar dilahap oleh jiwa Sifeng. Segera setelah itu, roh jahat berarmor hitam juga tampak menjadi gila. Kabut putih tebal juga muncul dari tubuh tanpa kepala yang terbungkus baju besi hitam, dan semuanya melonjak ke arah dahi Sifeng. Segera, kabut putih tebal dan tubuh roh yin yang murni dilahap seluruhnya oleh Sifeng. Setelah melahap roh yin yang mendekati puncak peringkat enam, selain kekuatan jiwa yang Sifeng telan selama pertarungan sebelumnya, kekuatan jiwa roh yinnya menerobos peringkat enam dan memasuki peringkat tujuh. Orang tua, sekarang kamu ingin melarikan diri. Setelah melahap jenderal pertempuran kaisar hantu, Sifeng menatap ke langit dan melihat roh jahat surgawi mencoba melarikan diri. Segel pengguncang jiwa Jewyu, menggoyang, mata Sifeng dingin. Dia berteriak dengan dingin. Segel pengguncang jiwa Jewyu, yang baru saja mencapai peringkat tujuh, terbang menuju roh jahat surgawi yang melarikan diri. Ah, tiba-tiba, kejahatan surgawi tertinggi, yang baru saja terbang dari langit, merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Seolah-olah palu raksasa yang tak terlihat telah muncul dan menghantam kepalanya dengan keras. Dia melolong kesakitan saat tubuhnya jatuh dengan cepat ke arah dirinya seperti layang-layang yang kehilangan talinya. 338. Anggota sekte dunia bawah bertebaran seperti burung dan binatang, melarikan diri ke segala arah. Rajurit terkuat dari sekte hantu, Jenderal Kaisar Hantu, telah dibunuh oleh iblis Gila Sifeng. Bahkan pejuang paling kuat dari sekte jahat, yang tertinggi jahat surgawi, sudah mulai melarikan diri. Bagaimana mereka berani tinggal di sini? Anda, kalian semua akan mati. Wajah Sifeng sangat ganas. Melihat murid-murid sekte hantu yang melarikan diri, dia melancarkan serangan jiwa, segel pengguncang jiwa dari Jeyu, ke arah murid-murid sekte hantu. Yang pertama menyerang adalah Gui Yinzi. Pada saat yang sama, sosok Sifeng melintas ke arah itu. Garis-garis pedang putih pekat ki mulai bergerak bebas di kehampaan yang gelap, merobek tubuh para murid sekte hantu. Api merah darah yang mengamuk menyala dengan cepat ke segala arah dalam kehampaan. Itu mengamuk dan merusak kabut abu-abu. Itu seperti lautan kabut kelabu yang bergulung-gulung di kehampaan. Dua cakar hantu putih besar mulai muncul di kehampaan, menghalangi jalan keluar para murid sekte hantu Yin. Kemudian, dengan sapuan kehampaan, puluhan murid sekte hantu Yin tersapu oleh cakar hantu seperti lalat. Kemudian, cakar hantu itu meremas dengan kuat. Ah, suara ketakutan, kengganan, rasa sakit, dan ratapan sedi keluar dari dua neter gos-klaus putih. Seketika, neter gos-klaus putih menjadi dua kepalan tangan putih raksasa. Aliran darah merah cerah mengalir keluar dari tinju raksasa dan mengalir menuju Sifeng yang tidak jauh darinya. Ah, 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 ah. Tidak, tidak. Raungan sengsara terus bergema di dunia yang suram ini. Kehidupan menghilang dengan cepat. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh asli Sifeng menghilang, hanya menyisakan bayangan. Ketika sosok Sifeng muncul kembali, dia sudah berada di atas Gui Yinzi, yang dengan cepat jatuh ke tanah. Pedang panjang yang diwarnai putih tiba-tiba menusuk punggung Gui Yinzi. Seluruh pedang masuk dan keluar dari dada Gui Yinzi. Ah, tubuh Gui Yinzi bergetar hebat. Dia menjerit kesakitan seperti babi yang disembeli. Kemudian, Sifeng dan Gui Yinzi menghilang bersama dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka berada di atas kejahatan tertinggi, yang terbaring di tanah seperti anjing mati. Saat kejahatan tertinggi bergerak, serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jiu Yu, menghantamnya lagi. Ah, raungan melengking dan menyakitkan lainnya terdengar. Tubuh lama Supreme Heavenly Evil, yang baru saja bergerak, tiba-tiba bergerak lagi. Kemudian, seluruh tubuhnya kembali menempel ke tanah. Kemudian, Sifeng melemparkan pedang haus darah, yang berisi Gui Yinzi, ke kejahatan tertinggi. Pedang haus darah membawa Gui Yinzi dan menusuk punggung kejahatan tertinggi dalam sekejap. Diiringi dengan teriakan yang melengking, kejahatan tertinggi dan Gui Yinzi dengan kuat tertancap di tanah oleh pedang haus darah. Seorang murid realem Raja Beladiri Parubaya dari Sekte Hantu Jatuh sedang mengendarai ular hitam bersayap dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kali ini, dia nyaris lolos dari kematian. Pedang putih ki yang menyapu void hampir menusuk tubuhnya beberapa kali, tapi dia dan ular hitam yang dia tunggangi berhasil menghindarinya. Mendengar tangisan menyakitkan dari teman-temannya, murid dari Sekte Hantu Jatuh tidak berani berhenti. Dia mendesak binatang iblis itu untuk terbang dengan seluruh kekuatannya. Ketika tangisan kesakitan di belakangnya perlahan memudar, murid dari Sekte Hantu Jatuh diam-diam menghela nafas lega. Dia menoleh dan melihat ke langit di kejauhan. Dia berpikir dalam hati, kita sudah berlari sejauh ini. Iblis seharusnya tidak mengejar kita. Namun, saat murid Sekte Hantu Jatuh menoleh untuk melihat ke depan, berniat untuk terus melarikan diri, dia tiba-tiba melihat sosok tinggi dengan baju besi berwarna merah darah, serta wajah yang dipenuhi rasa dingin. Di matanya, orang ini seperti setan. Ah! Kemudian, nyala api berwarna merah darah menyapu seperti binatang buas berwarna merah darah. Itu melahap murid realem Marsial King dari Sekte Hantu Jatuh dan ular hitam bersayap yang dia tunggangi. Api berwarna merah darah bergulir kembali ke arah Sifeng. Sifeng menatap ruang kosong di depannya, yang telah kembali ke keadaan tenang semula. Lebih dari 300 orang dari Sekte Hantu Yin mencoba melarikan diri, tetapi mereka semua dicegat oleh Sifeng. Di bawah pedang putih Ki, cakar hantu, api merah darah, dan kabut abu-abu korosif, semuanya dibantai. Tidak satupun dari mereka berhasil lolos dari cakar jahat Sifeng. Sifeng mengatakan bahwa mereka semua harus mati. Oleh karena itu, semuanya harus mati. Kemudian, Sifeng melihat ke bawah pada dua sosok yang dipaku kuat ke tanah oleh pedang haus darah. Supreme Evil dan Gui Yinzi telah berjuang. Lunar bis berwarna merah darah seukuran kepalan tangan muncul di gagang pedang haus darah. Ia ditutupi sisik berwarna merah darah dan memiliki tanduk tajam di kepalanya. Itu adalah roh senjata dari pedang haus darah, binatang bulan berdarah. Meskipun Blue di Lunar bis berukuran kecil, ia terlihat ganas. Ia membuka mulutnya, memperlihatkan dua baris gigi kecil namun tajam berwarna merah darah. Mengaum, ia meraum dan menerkam punggung Gui Yinzi. Kemudian, ia menggigit bagian belakang leher Gui Yinzi. Ah, Gui Yinzi sekali lagi meraum sedih di bawah rasa sakit yang luar biasa dan kedinginan yang luar biasa. Tubuhnya bergerak-gerak hebat seolah hendak dibekukan menjadi es. Melolong, setelah menggigit Gui Yinzi, binatang seram berdarah melepaskannya. Kemudian, ia menghentakkan kakinya dan menerkam kejahatan surgawi tertinggi, yang tidak berperilaku baik. Kemudian, ia menggigit bagian belakang leher Supreme Heavenly Evil. Ah, sama seperti Gui Yinzi, kejahatan surgawi tertinggi melolong kesakitan saat tubuhnya bergetar hebat. Apakah itu menyakitkan? Tiba-tiba, suara dingin terdengar di depan Gui Yinzi dan Supreme Heavenly Evil. Kejahatan surgawi tertinggi dan Gui Yinzi mendonga dan melihat sosok berwarna merah darah Tuan Muda Feng, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, saya, Gui Yinzi, berjanji setia kepada Tuan Muda Feng. Gui Yinzi memohon belas kasihan sambil menatap wajah muda dan dingin itu. Serahkan hantu wanita, si Feng berkata dengan dingin. Ya, 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 Tuan Muda, Gui Yinzi menganggup berulang kali. Kemudian, spanduk hitam besar dengan tulisan, hantu, terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Si Feng mengulurkan tangan dan mengambil spanduk itu. Kemudian, dia membentuk cetakan tangan dengan tangan kirinya dan menempelkannya pada spanduk. Tiba-tiba, wajah Gui Yinzi dipenuhi ketakutan. Dia baru saja merasakan bahwa semua segel yang ditinggalkan oleh Master Sekte Yingui sebelumnya, termasuk miliknya, telah dihancurkan oleh telapak tangan si Feng. Tak lama setelah itu, si Feng memegang spanduk wajah hantu hitam di tangannya dan mengguncangnya dua kali dengan paksa. Wow, wow, wow. 339. Dua sosok secara bertahap melayang keluar dari spanduk topeng hantu hitam bersamaan dengan tangisan sedih wanita itu. Mereka adalah dua wanita telanjang dengan rambut acak-acakan. Tubuh mereka berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apalagi di bagian perutnya yang membuncit, terdapat luka pisau panjang yang masih pedih di pandang mata. Darah masih mengalir keluar dari luka ini lalu mengalir ke tubuh mereka. Ini adalah keadaan menyedihkan dari dua hantu jahat ini sebelum mereka meninggal. Uh, wah, wah, dari tangisan sedih mereka dan kebencian yang kuat yang terpancar dari tubuh mereka, dapat diketahui betapa menyakitkannya ketika mereka meninggal. Si Feng melambaikan spanduk topeng hantu hitam, dan lampu merah darah menyala di tubuhnya dan dua hantu jahat itu. Bersama-sama, mereka memasuki dunia tablet batu berwarna merah darah, hanya menyisakan tablet batu kecil berwarna merah darah yang mengambang di dunia gelap. Dia adalah, kakak senior, apa yang terjadi padamu? Kakak perempuan, saat mereka memasuki dunia tablet batu berwarna merah darah, tangisan sedih Jasmine kecil bisa terdengar dari jauh. Di kejauhan, tubuh Hong Yue melayang di udara. Pipi, leher, dan tangannya yang terbuka masih dipenuhi garis-garis hitam seperti sarang laba-laba. Jasmine kecil berlutut di samping Hong Yue. Wajahnya berlinang air mata saat dia menangis sedih. Si Feng tidak mengganggu mereka. Sebagai gantinya, dia menggunakan spanduk topeng hantu di tangannya untuk memerintahkan kedua hantu perempuan itu. Secara bertahap, dua bayi hantu berdarah serupa melayang keluar dari tubuh Hong Yue dan Little Jasmine dan dengan cepat melayang menuju Si Feng. Anak-anak, ah! Anak-anak saya, ah! Kedua hantu perempuan yang menangis itu sepertinya sudah kehilangan akal sehatnya, namun ketika mereka melihat bayi hantunya, tiba-tiba mereka mengeluarkan tangisan yang memilukan. Tubuh mereka melayang dan memeluk bayi hantu mereka. Kemudian, sambil berpikir, Si Feng dan dua pasang bayi hantu meninggalkan dunia ini bersama dengan cahaya merah darah dan kembali ke dunia gelap. Melihat Si Feng lagi, Gui Hinzi buru-buru memohon lagi, Tuan Muda Feng. Bawahan ini telah menyerahkan bayi hantu dan sepanduk topeng hantu yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di sekte hantuyin. Mohon maafkan bawahan ini, cedera Hong Yue semuanya disebabkan oleh bajingan tua Tianxie. Dan alasan mengapa Hong Yue dan Little Jasmine dikutuk oleh bawahan ini adalah karena bajingan tua Tianxie itu. Dia sudah sangat tua, tapi dia masih ingin makan rumput muda. Gui Hinzi, beraninya kamu. Pada saat ini, Supreme Tianxie, yang berada di bawah Gui Hinzi, berteriak dengan marah, jika saya cukup beruntung untuk bertahan hidup hari ini, saya akan membuat Anda menderita hukuman paling berat di dunia. Setelah mendengar kata-kata agung Tianxie, Gui Hinzi mendengus marah, Tianxie. Dengan Tuan Muda Feng di sini, kamu sudah mati. Begitu Gui Hinzi melihat tindakan si Feng dan merasakan perubahan pada dua pasang hantu, wajahnya berubah drastis. Dia terus memohon belas kasihan pada si Feng, ah, ah, Tuan Muda Feng. Tidak, Tuan Muda Feng. Saya bersedia menjadi sapi, kuda, babi, atau anjing Anda. Singkirkan mereka. Singkirkan mereka. Kalau tidak, aku akan mati. Si Feng tidak peduli dengan permintaan Gui Hinzi. Dia hanya memandangnya dengan dingin. Jie Jie. Tiba-tiba kedua hantu perempuan itu tertawa seram dan aneh. Jie Jie. Wu, Dia tertawa dengan cara yang aneh sambil menangis dengan sedih. Rambut panjangnya yang berantakan menutupi separuh wajah pucatnya. Dia menghadap Gui Hinzi, dan sudut mulutnya membentuk senyuman yang mengerikan. Jie 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 Jie. Wah 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 wah. Saat ini, anak-anak di pelukannya juga mengeluarkan tangisan yang tajam, aneh, dan memilukan. Kedua hantu itu pun terbangun dari tidurnya dan melayang keluar dari pelukan ibu hantu. Mengambang di kehampaan, wajah mereka yang berlumuran darah juga memperlihatkan senyuman yang mengerikan. Kekke. Kekke. Jie 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 Jie. Gui Hinzi yang tak mampu menahan keempat pasang mata hantu itu tiba-tiba merasa kedinginan dan merinding di sekujur tubuhnya. Kemudian, sebuah tangan besar terulur dan menjambak rambut Gui Hinzi Gui Hinzi langsung ditarik keluar dari gagang pedang haus darah. Ah, tubuh Gui Hinzi dengan kejam ditarik keluar dari gagang pedang oleh Sifeng. Segera, dia merasa sangat kesakitan hingga seluruh tubuhnya mengejang dan berteriak dengan sedih. Gui Hinzi sepertinya mengerti maksud Sifeng. Dia memandang keempat roh jahat yang sedang menatapnya dengan wajah penuh ketakutan. Tidak, tidak. Gui Hinzi membuka mulutnya untuk memohon ampun lagi. Kedua wanita yang kesal dan dua bayi hantu ini semuanya dibesarkan olehnya untuk mengembangkan kutukan kebencian hantu anak ibu. Kemudian, dia membunuh mereka dengan cara yang keji dengan tangannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa kebencian pada mereka semua berasal dari dia. Tapi kemudian, Gui Hinzi tanpa ampun dilemparkan keempat hantu jahat oleh Sifeng seolah-olah dia adalah sampah. Ah, tidak. Saat terbang, Gui Hinzi mengeluarkan rawungan yang sangat ketakutan. Jie, 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 jie. Kempat hantu jahat yang sudah lama mengincar Gui Hinzi dengan tamak, langsung menerkamnya seperti binatang buah saat melihatnya terbang. Keempat hantu jahat itu menerkam Gui Hinzi dalam sekejap. Ah, 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 tidak, ah. Ceritan Gui Hinzi yang melengking dan menyakitkan mulai bergema di dunia ini sejak lama. Ceritanya sangat tragis. Jie, 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 ah. Setelah itu, Sifeng berbalik dan mengabaikan Gui Hinzi, yang telah menuai apa yang dia tabur. Sebaliknya, dia menatap kejahatan surgawi tertinggi dengan mata dingin. Kejahatan surgawi tertinggi mengangkat kepalanya dan kebetulan menatap mata Sifeng. Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, Saya tidak mau menerima ini. Saya benar-benar tidak mau menerima ini. Aku hampir saja membunuhmu, dasar penjahat. Tapi, semuanya dirusak oleh wanita jalang sialan itu. Satu langkah salah, dan seluruh permainan hilang. Jika aku membunuh kedua wanita jalang itu sejak awal untuk mencegah masalah di masa depan, maka orang yang terbaring di sini saat ini bukanlah aku, tapi kamu. Rencanaku hancur karena ketidakberadaan seperti itu. Saya tidak mau menerima ini. Saya sangat menyesalinya. Tubuh Supreme Heavenly Evil mulai bergetar ketika dia mengucapkan kalimat terakhir. Dia berangsur-angsur menjadi gelisah, dan ekspresi penyesalan muncul di wajahnya saat dia mengeluarkan raungan yang dipenuhi kengganan. Mendengar kata-kata Supreme Heavenly Evil dan melihat wajah Supreme Heavenly Evil, wajah Sifeng menjadi semakin dingin seolah-olah ditutupi lapisan es. Kemudian, Sifeng mengangkat kakinya dan menginjak kepala kejahatan surgawi tertinggi. 340. Kemudian, Sifeng mengangkat kakinya yang menginjak kepala Mahaguru Jahat dan mengeluarkan pedang haus darah dari tubuh Mahaguru Jahat. Aliran darah keluar dari punggung Mahaguru Jahat menuju Sifeng dan diserap olehnya. Ah! Saat pedang haus darah menembus tubuhnya, kepala Mahaguru Jahat yang terkubur jauh di dalam tanah terangkat dan menjerit kesakitan. Ah! Bajingan, jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja. Beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Wajah kotor Mahaguru Jahat membuatnya tampak seperti anjing tua. Dia meraung marah. Kamu mau mati, kamu bisa mati, tetapi Ben Sao akan mengekstraksi jiwamu dan membiarkanmu menderita kesakitan jiwamu yang membara selamanya. Kamu akan merasa bahwa jiwamu telah hancur. Sungguh suatu hal yang membahagiakan. Saat Sifeng berbicara, dia memegang pedang haus darah erat-erat dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke kepala Mahaguru Jahat. Ah! Sifeng, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Wajah Supreme Heavenly Evil berkerut kesakitan saat pedang haus darah menembus kepalanya. Kemudian, wajah Supreme Heavenly Evil Ah! Saat Mahaguru Jahat menjerit kesakitan, darah mengalir dari kepalanya ke pedang haus darah. Kemudian, itu mengalir melalui pedang haus darah ke tangan Sifeng yang memegang gagang pedang haus darah. Seperti balon yang kempes, tubuh Iblis Surgawi tertinggi dengan cepat mengerut. Ratapan sedih berhenti saat Iblis Surgawi tertinggi, Master Realm bela diri terhormat, berubah menjadi mayat layu yang tampaknya telah lapuk selama ribuan tahun. Setelah melahap energi kematian dan darah Mahaguru Jahat, Sifeng menjabat tangan kanannya dan memisahkan kepala Mahaguru Jahat dari tubuhnya. Kemudian, dia mengangkat kepala Mahaguru Jahat dengan pedang haus darah. Sifeng membentuk cetakan tangan misterius dengan tangan kirinya. Kemudian, tangan kirinya memutih dan bersinar dengan cahaya Sifeng. Selanjutnya, sidik jari itu mengembun menjadi cakar dan dengan kejam menusuk ke gelabela kepala yang keriput itu. Dengan ledakan, nyala api berwarna darah yang memancarkan kesuraman dan dingin yang tak tertandingi keluar dari telapak tangan kiri Sifeng. Di bawah nyala api berwarna darah, kepala yang layu itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Ah, 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 ah. Namun, jeritan kesakitan dan kesakitan keluar dari api di telapak tangan Sifeng. Itu tidak lain adalah suara Supreme Heavenly Evil. Sifeng menatap dengan dingin api berwarna merah darah di tangan kirinya. Jiwa tembus pandang, yang seukuran kepalan tangan, dapat dilihat dalam nyala api. Jiwa berjuang dan meratap. Ah, ah, ah. Tidak, biarkan aku mati. Biarkan aku mati. Di bawah nyala api berwarna merah darah, Jiwa mengeluarkan jeritan nyaring yang terdengar seperti memohon belas kasihan. Sifeng mendengus dan berkata dengan dingin, Huh. Ben Sao berkata bahwa kamu akan terbakar oleh api selama-lamanya. Sifeng. Sifeng. Cepat bunuh aku. Saya hanya menyakiti Hong Yue, yang merupakan realm martial king. Mengapa kamu harus menyiksaku? Wanita seperti itu, dengan status dan kekuatanmu, kamu bisa memiliki sebanyak yang kamu mau. Ark. Jiwa Paragon Heavenly Evil melolong kesakitan sekali lagi. Wanita, setelah mendengar kata-kata kejahatan surgawi tertinggi, wajah Sifeng menjadi lebih dingin. Dia melontarkan dua kata itu dengan keras, dan api merah di tangan kirinya semakin menyala. Ah, ah, ah. Setelah itu, Sifeng berkata dengan dingin, dia adalah teman Ben Sao. Dia adalah teman yang rela mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Ben Sao. Ribuan wanita tidak bisa ditukar dengan sahabat setia Ben Sao. Ah, Sifeng. Saya punya cara. Saya punya cara untuk menyelamatkan Hong Yue. Jika kamu berjanji untuk membunuhku, aku akan memberitahumu. Kata guru jahat tertinggi. Ketika Sifeng mendengar apa yang dikatakan oleh kejahatan surgawi tertinggi, dia berteriak dengan dingin, bicaralah. Kemudian, api merah di tangan kirinya tiba-tiba naik dan menjadi lebih kuat. Ah, tanah kematian terlarang. Saya melihat bunga berwarna-warni di tanah kematian terlarang. Jika saya tidak salah, itu adalah pengobatan ilahi yang legendaris. Tidak hanya berwarna-warni, tetapi juga bisa berlari. Namun, pengobatan ilahi terlalu cepat. Saat aku menyadarinya, itu sudah menghilang. Namun, saya yakin saya melihatnya saat itu. Dikatakan bahwa pengobatan ilahi dapat menghidupkan kembali orang mati. Jika Anda dapat menemukan obat ilahi, Anda akan dapat menyelamatkan Hong Yue. Teriak master jahat tertinggi. Tanah kematian terlarang. Bunga berwarna-warni. Sifeng ingat bahwa beberapa hari yang lalu, Raja Kirin memberitahunya tentang tanah kematian terlarang. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki tanah terlarang kematian yang pernah keluar. Kamu mendapatkan pesawat mistik hitam dari tanah kematian terlarang. Apa yang ada di tanah kematian terlarang? Mengapa dikatakan bahwa tidak ada orang yang memasuki tanah terlarang kematian yang pernah keluar? Bagaimana kamu keluar? Sifeng bertanya. Raksasa. Monster yang sangat kuat. Saat itu, saya sedang mengikuti guru saya. Saat tuanku masuk, monster yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Orang-orang tuanku hanya bertahan selama setengah nafas sebelum mereka semua jatuh ke tanah dan mati. Sebelum tuanku meninggal, dia mendorongku ke bawah tebing. Dorongan itu juga mendorongku keluar dari tanah kematian terlarang. Begitulah untungnya aku bisa lolos dari hidupku. Mahaguru jahat berkata, dari awal hingga akhir, saya tidak melihat seperti apa monster itu atau seperti apa rupanya. Apakah kamu ingin Ben Sao mati? Sifeng bertanya dengan dingin sambil melihat jiwa di tangannya. Harus ada peluang di tanah kematian terlarang. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Mahaguru jahat telah memperoleh pesawat mistik hitam. Namun, peluang datang disertai bahaya. Sifeng, saya ingin memberi tahu Anda semua yang saya tahu sehingga Anda dapat memberi saya kematian yang cepat. Adapun apakah Anda ingin pergi ke tanah kematian terlarang, itu adalah pilihan Anda. Guru tertinggi jahat berteriak kesakitan. Ben Sao tidak akan memberimu kematian cepat. Dia hanya akan membuatmu menderita, jawab Sifeng kepada Mahaguru jahat. Sifeng, Anda layak mati. Anda menarik kembali kata-kata Anda. Kursi ini telah memberitahumu segalanya, jadi kamu seharusnya membunuh kursi ini. Kamu sangat tidak manusiawi. Suatu hari, Anda akan mendapat balasan. Ah, 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 Sifeng, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Segera, lampu merah darah menyala di tangan kiri Sifeng. Api berwarna merah darah di telapak tangannya membawa jiwa Mahaguru jahat ke dalam ruang berwarna merah darah. Jiwa Supreme Heavenly Evil akan terbakar tanpa henti oleh nyala api berwarna merah darah, dan dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian selama-lamanya. Dia telah menyakiti teman Sifeng, yang rela mengorbankan dirinya demi Sifeng. Tanah kematian terlarang. Bunga berwarna-warni, Sifeng bergumam ketika dia mengingat kata-kata kejahatan surgawi tertinggi.